Langsung aja ke pembuatannya, disini saya pakai 1.4 buah bawang bombay, lalu saya iris-iris dulu bawang bombaynya 4 siung bawang putih, saya iris-iris juga Disini saya pakai juga 4 siung bawang merah kecil, kemudian saya iris-iris juga Selanjutnya disini ada 1 batang bawang pre kecil, kemudian saya potong-potong seperti ini Lanjut disini saya pakai ada 5 biji cabai merah keriting, kemudian saya iris-iris atau saya potong-potong seperti ini Saya pakai juga 3 biji cabai rawit, kemudian saya potong-potong juga Oke selanjutnya disini sudah saya siapkan pakcoy, saya pakai lumayan banyak teman-teman Sudah saya cuci bersih tiap helai daunnya, kemudian ini akan saya potong-potong dulu Oke Oke sudah selesai dipotong-potong, sisihkan dulu Selanjutnya disini saya pecahkan 3 butir telur, kemudian saya aduk sampai telurnya tercampur merata Oke sudah tercampur merata, selanjutnya disini saya akan membuat campuran saus yang akan dipakai nanti Saya pakai 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tomat Lalu 14 sendok makan penyedap rasa dan 1 sendok makan saus tiram Lalu saya tambahkan juga kecap manis Setelah itu saya aduk sampai semuanya tercampur merata Lalu disini saya tambahkan sedikit air, ini airnya bekas saus tiram Setelah itu saya aduk kembali agar semuanya tercampur merata Jadi ini nanti tinggal dicemplungkan aja sekaligus, bisa menghemat waktu Sekarang saya panaskan minyak secukupnya Dan ini minyaknya sudah panas teman-teman, kemudian sekarang saya cemplungkan telur yang sudah diaduk tadi Lalu saya orak-arik dulu telurnya ini sampai matang Sudah matang telur orak-ariknya, kemudian saya sisihkan dulu Selanjutnya disini akan saya tuang kembali minyak untuk menumis bawang yang sudah dipotong-potong tadi ya Dan juga bumbu-bumbu lainnya Oke minyaknya sudah panas, sekarang saya cemplungkan bawangnya Lalu saya tumis dulu bawangnya ini hingga setengah matang Lanjut saya masukkan bawang bumbu lainnya Saya aduk-aduk kembali atau saya tumis kembali semuanya Kemudian saya cemplungkan cabai yang sudah dipotong-potong tadi Lalu saya tumis ketiga bahan ini agar matang dan juga mengeluarkan aroma yang wangi Oke semuanya sudah matang, sudah wangi Kemudian saya masukkan bagian bonggol pokcoynya yang berwarna putih ini Kemudian saya aduk-aduk dulu agar sedikit layu Saya sengaja memasukkannya terpisah teman-teman Karena bagian bonggolnya ini lebih keras dibanding daunnya ya Oke setelah itu saya masukkan daunnya Kemudian saya aduk kembali atau saya tumis kembali semuanya Oke dan ini pokcoynya sudah layu daunnya Kemudian sekarang saya masukkan telur yang sudah diorak-arik tadi Saya campur dulu semuanya Oke disini akan saya masukkan saus yang sudah diracik tadi Saya tuang semuanya Setelah itu saya aduk-aduk agar sausnya ini tercampur merata ke seluruh sayuran dan juga telurnya Saya tambahkan sedikit air Kemudian saya aduk-aduk kembali Oke yang terakhir saya cemplungkan bawang perennya Kemudian saya aduk-aduk kembali Oke teman-teman dan ini Tumis pakcoy dengan orak-arik telurnya ini sudah matang Kemudian saya pindahkan dalam pirin saji Olahan pakcoy dengan cara seperti ini sangat enak teman-teman Sudah ada sayuran dan juga proteinnya Jadi kalau makan hanya pakai ini aja sebenarnya sudah bisa ya Oke dan ini dia teman-teman Orak-arik telur dengan pakcoy yang sangat enak sangat gurih Buat teman-teman yang mau silahkan rekuk Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Boleh juga di share Oke sampai jumpa di video berikutnya